Waktu mengoror, kurang sama Rina Waktu yang kita sayangi seperti pacar, keluarga, teman-teman Waktu liburan serasa menjadi waktu paling berkesan dalam hidup Tapi bagaimana jika foto liburan kalian dengan orang-orang yang disayangi Ternyata menjadi tempat eksis para makhluk astral Pasti ulun juga kalian bisa membayangkan betalkah menakutkannya Jika ada makhluk istirahat di foto liburan ulun atau buat liat Seperti apakah foto-foto berikut ini? Jadi aku akan mengajak kalian untuk melihat-lihat lagi foto-foto liburan misterius Kita mulai dari foto tangan terpotong di foto keluarga di Wadu Ido, Friendstones, Manchester Yang dibut banget pembahasa Inggris nih Karena penampakan misterius ini si pemilik foto kayak bahkan Sama benar-benar misalnya Dalam sebuah liburan keluarga ini nampak sebuah tangan yang terpotong-potong di objek tersebut dipercayai sebagai tangan hantu Seorang Roy Nes Trelva saat itu sedang menikmati liburan bersama temannya di Wadu Ido, Friendstones, Grandfield, Manchester pada tahun 2015 Saat menikmati foto liburannya Ibu satu anak ini kayak terkajut gitu Nah guys Heran-heran dan shock dia Sejauh ternyata disana ada penampakannya guys Jadi si Trelva ini sempat sharing lah di media sosial saat itu kan Minta pakar ahli untuk menjelaskan penampakan tangan di fotonya Ketika aku pertama kali menemukan tangan itu aku langsung tahu Itu adalah fenomena yang tidak bisa dipahami Jadi Trelva ini kayak menangis merinding kayak ketakutan gitu ada apa gitu Mungkin dia pikir kayaknya ada petanda yang buruk Aku tahu betul itu tidak ada orang di belakang kami Jadi papa ini diambil hanya beberapa detik kemudian tidak menunjukkan tangan Trelva ini mengatakan dia percaya bahwa itu menunjuk ke arah pria yang berada di tengah kelompok yang kemudian meninggal Jadi di waduk itu guys memang pernah terjadi beberapa kasus kematian kayak beberapa tahun terakhir Seperti halnya David Lightroom yang kalian pernah dengar itu kasusnya kalian bisa google Yang mayatnya ditemukan disana pada Desember tahun 2015 Atau Dardaner Craig Wilson juga ditemukan hilang pada Januari 2014 Mayatnya ditemukan di tempat-tempat tersebut beberapa minggu kemudian Oke selanjutnya penampakan sosok berbadi putih di Rode Park di Inggris Ada hantu di belakang anak-anak yang sedang berlibur ini Foto ini diambil saat keluarga liburan ke Rode Park dekat Lens Yop Barat di Inggris Dalam foto ini terlihat sosok berwarna putih sedang menaiki tangga Dan foto penampakan ini kayak sontak bikin kaget keluarga ini Karena saat itu di wisata bangunan sejarah ini sedang sepi Dan hanya keluarga mereka saja yang datang kesana Dulu Islam mengatakan adiknya mengambil foto yang menakutkan itu Menampilkan keponakannya Marian Islam dan Raihan Khalid Sedang berpose bersama di depan bangunannya yang dibangun tahun 1812 Dijadir ini sendiri di tahun 2015 guys Jadi mana banyak media internasional yang memberitahkan Seperti Mirror Express dan masih banyak lagi yang lainnya Meskipun banyak orang skeptis kejadian ini Namun keluarga Nurul Islam percaya bahwa itu adalah penampakan mahluk halus Karena dia percaya tidak ada Islam selain keluarga mereka Selanjutnya ada penampakan sosok misterius di air terjun Malaysia Momen horror selanjutnya adalah Momen di mana anak-anak muda asal Malaysia ini mendapati penampakan misterius Berwarna putih di air terjun Malaysia Jadi foto menyerapkan ini diketahui masyarakat setelah si Mark Pahang Salah satu dari rombongan pun mengunggah foto ini di Facebook Kala 13.10.2015 yang lalu Destinasi ini memang sering merebut nyawa dan sering ada penampakan guys Saat Mark Pahang ini mengunggah di laman Facebooknya Ada salah satu netizen pun yang kayak komen gitu Isi komennya Setahu saya tempat ini memang keras Betul-betul di depil jalan raya kerak Dalam kampung orang asli Dan kawasan jalan raya ini Situ memang kerap berlaku kemalangan Air terjun ini pun memang banyak kali Merenggut nyawa Oh teman-teman yang ada di Malaysia Boleh komen di bawah Apakah ini memang penampakan ansli Dari air terjun di daerah Malaysia Next Oke kita mau beam on ke sosok putih Di Kasil Science Hilarion Pada akhir 2014 kemarin Media sosial indis dihebarkan dengan foto Dari Michael dan Wendy Holmes Sepasang turis ini tidak sengaja mendapati sosok putih Di foto liburan mereka Kalian bisa lihat Jadi foto ini yang diambil di kawasan Kasil Science Hilarion Didiskusikan ini langsung jadi kayak bahan pembicaraan Di inggris gitu guys Karena kayaknya tuh aneh aja gitu loh Adanya lagi di beberapa foto yang diambil dari turis ini Dikumpulkan disini awalnya Michael menganggap penampakan itu adalah awan Tetapi titik putih berbentuk manusia Yang sedang tegak berdiri Mereka menerima foto ini sebagai kayak foto editan guys Terus punya musuh ternyata Lokasi gambar putih ini di dalam foto ini Ternyata adalah tempat eksekusi para pengkhianat Pada saat tahun Raja John masih berkuasa guys Seperti sering kita lihat di PM-PM kan Kalau ada yang mengkhianati kerajaan Itu pasti akan dihukum Tapi yang seringnya gitu guys Mereka para pengkhianat berdiri disana Kayak lalu diterjung kami ke bawah Kayak tempat angker jadinya Next Selanjutnya sosok hitam di sebuah pantai Foto hantu yang rame dibicarakan orang di media sosial Selanjutnya adalah foto hitam di kawasan pantai Zuzi di Zepang Sosok hitam ini muncul di belakang seorang turis Kanada yang sedang berliburan di pantai Zuzi Sosok hitam ini terlihat seperti hantu samurai yang sering jadi hantu Sosok hantu ini sendiri hanya kelihatan sepatunya guys Jadi badan sama mukanya itu tidak terlihat sama sekali Kalian bisa lihat Karena itu di pantai ini sedang sepi Dan ada orang lain selain turis itu Dan dia pun pergi Usut punya usut lokasi pantai ini Dekat komplek matam samurai Mungkin kan sosok misterius Di belakang anak ini sosok hantu samurai Hingga saat ini belum ada jawaban tentang hal ini guys Jadi belum diketahui benar atau tidaknya Tapi sangat jelas kalau itu bukan editan Next Foto penampakan selanjutnya adalah penampakan sosok wanita di dalam hutan Soal pengguna reddit dengan akun Slice2bip Benar-benar terkejut saat mendapati sosok aneh pada saat perjalanannya Jadi dia ini berlego di Dundas Peak di Hamilton Autoria, Kanada Jadi kejadian ini sukupu teman dari Slice2bip Aku singgat aja namanya Bip ya guys Mengajak naik ke Dundas Peak untuk berfoto Awalnya memang tidak ada yang aneh hingga selang beberapa hari Kemudian saat foto ini diunggah ke jejaring sosial Seorang teman Bip berkomentar di foto Ada sosok aneh di tebing yang menjadi latar fotonya Telit guys Telit bagian sini Oh my god Awalnya Bip ini kayak mengira itu hanya foto seorang pemanjat tebing Tapi setelah diterima Sosok itu sangat jangga Dan Bip kemudian yakin jika blok seorang pemanjat tebing Karena melihat kontur tebing Tidak malah seorang pemanjat tebing itu karena melihat kontur tebing yang sangat curang Oke kita moving on ke sosok yang terakhir ini Yaitu mirip Raja James yang kelima di Kastil Tantalon Kastil ini memang tempat wisata Bekas tempat tinggal para pendahulu guys Dimana mereka tinggal hidup di masa itu Kalian tau kan kalau kastil-kastil itu pasti kayak berbau angkrut dan horor Karena bangunan-bangunannya yang sudah begitu lama Kastil ini memang tempat wisata Bekas tempat tinggal para pendahulu Dimana mereka tinggal dan hidup di masa itu Namun saat ini belum ada dimana orang yang tinggal di kastil Seorang fotografer bernama Chris Menemukan peluangnya yang diambil Memunjungi Kastil Tantalon Eric menemukan penampakan manusia Di balik teralis besi Jadi sosok ini menjadi pertanyaan besar bagi Chris Karena saat ini tidak ada penjaga Dan bahkan turis yang datang ke kastil ini Banyak orang yang menunggu foto Chris adalah editan Namun tak jarang rekan Chris percaya foto Chris adalah asli Tetapi ada yang memposting gambar ini Minip Raja James yang kelima di kerajaan Soekorlandia Pada abad ke-15 Saya yakin saat itu tidak ada boneka atau orang Yang menggunakan kostum seperti itu disana Kata Chris Oke guys gimana menurut kalian Pendapat kalian, opini kalian Mengenai foto-foto liburan menyeramkan dan misterius ini Apakah kalian pernah mengalami hal-hal yang sama Seperti yang aku sebutkan tadi Kalian boleh komen di bawah Dan kalian boleh komen tempat liburan yang mana Yang paling kalian sukai selama hidup kalian guys Mungkin tidak semua orang yang bisa mengalami hal-hal seperti ini Sebenarnya aku mencari yang seperti ini guys Tapi gak pernah dapat Oke thank you buat kalian yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka sama videonya Make sure and thumbs up langsung Kalau kalian suka sama channelnya Subscribe channelnya Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi onnya Thanks for watching I will see you in my next video Bye guys